Intro Warga asal Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat bernama Amak Sinta kini bisa sedikit lega karena ditangguhkan penahanannya Diketahui Amak Sinta jadi tersangka karena menghabisi nyawa dua begal yang mengadangnya Tindakan ini ternyata dilakukan oleh Amak Sinta karena dalam kondisi terdesak Digetip dari antara Amak Sinta mengaku merasa senang bisa kembali berkumpul bersama keluarganya di Dusun Matek Maling Desa Ganti, Kecematan Peraya Timur Lombok Tengah Digetapi periswa yang menimpa Amak Sinta terjadi pada minggu 10 April lalu Kala itu pria berusia 34 tahun tersebut hendak mengantarkan makanan untuk sang ibu di Lombok Timur Namun saat berada di Desa Ganti dirinya diadang empat begal yang hendak merampas benda berharganya Lantaran berusaha diserang senjata tajam Amak Sinta pun berupaya pembela diri dengan melawannya Ia sempat mencoba berteriak meminta tolong namun tak terdengar warga setempat Amak Sinta membela diri dengan pisau kecil yang ia bawa Akibatnya dua pelaku tumbang bersimbah darah sedangkan dua lainnya memilih melarikan diri Selesai kejadian Amak Sinta kembali ke rumah untuk menenangkan diri Ia mengaku tak memiliki ilmu kebal untuk melawan para penjahat tersebut Amak Sinta kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Lombok Tengah Belakangan dirinya dibebaskan setelah mendapat penangguhan berkat dukungan masyarakat yang berdemo di kantor polisi Saat ini dua pelaku begal yang sempat kabur sudah ditahan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!